Halo Sobat Tizistok, kita sekarang mau bahas ada buku baru, ini judulnya Rahasia Warren Buffett, Menjadi Super Rich. Kalau Lo Keng Hong bilang itu membaca laporan keuangan. Nah, kita akan membahas di dalam buku yang berjumlah 143 halaman, Cara Cerdas Warren Buffett Menganalisa Laporan Keuangan. Oke, ini kita coba rundown aja daftar isinya. Dari mana Warren memulai pencarian perusahaan yang luar biasa, daya tahan berkelanjutan merupakan tiket menjadi kaya, laporan keuangan letak tambang emas tersembunyi, dan di mana Warren menuju untuk menemukan informasi keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada tiga, yaitu laporan laba rugi. Nah, kita bahas dimulai dari bab 6 sampai bab 19, kemudian raca, dari bab 20 sampai bab 47, dan terakhir laporan arus kas, dari 48 sampai 50. Oh, masih terus, 48 sampai 55. Nah, terus ini ada application value investing on mobile. Nah, ini kita lihat sedikit. Nah, ini salah satu karikatur ya, Lokeng Hong, yang menyebutkan bahwa membaca annual report. Kalau tidak membaca laporan keuangan, ke kita membeli saham, kita akan kelihatan uang. Nah, ini ada YouTube-nya... Siapa? YouTube-nya Lokeng Hong. Ini kalau, ini bicara seperti ini. Ada suara aja, ini. Oke. Nah, ini isinya seperti ini. Oke, kita balik lagi. Jadi, dia menerangkan bahwa pentingnya membaca laporan keuangan. Oke, kita kembali. Nah, di sini di buku juga ada aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa diambil di Google Play Store. Di sini juga ada YouTube channel-nya mengenai edukasi value investing. Nah, ini bisa Anda pakai. Ini bisa dilihat historical-nya dari Q2, Q3, Q3, Q4, Q4, Q2, Q4. Jadi, seperti itu para pemirsa, silakan DM saya kalau emang tertarik untuk membeli atau bertanya-tanya terhadap buku yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.